Mengeratus-ratus warga ngalekonan unjuk rasa diharapin pausahaan PT. KL Agrofood di Jalan Haurwangi, Kabupaten Cianjur di Tungtungan Kuriri, Cewan. Ngerasa kuciwa karena janji pausahaan anuta canwaye di Cumponan, warga nutup Jalan Asup, Kucara, Mijen, Barangkal diharapin gerbang eta pausahaan. Riana 200 orang warga desa neglesa di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Pai Jumah berangalakonan aksi unjuk rasa diharapin gerbang asupaha usahaan PT. KL Agrofood. Ngerasa kuciwa karena janji pausahaan anuta canwaye diharapin gerbang tempat usaha. Eta kata-kata disorang menangka kakel warga lantaran pihak pausahaan tachanwayenohonan jangjina piken obgen warga di eta lalawak piken digarawe. Sama menari lecewan keranda panjang petugas polisi nalika warga ngerang segha yang asup kajero turta setekah pola ngadobrak gerbang pausahaan. Halena petugas TNI Pori bisa nyegah warga. Koordinator aksi tuteng nembragen warga ngadongcok jangji anusali lagi di salu yuanku pihak pausahaan. Di antara pihak pausahaan jangji rek ngauken gawe warga di Sabudena eto tempat tapi jangjin eto wae ditohonan. Untuk masalah ini ya, kami ketua RWT disini, kebetulan disini ada ketua RWT juga, ini ketua kami, wawasannya. Nah, warga Kabupaten Basari RWT juga, saya tahu orang ini, buat pengadukan permohonan atau kelikutan yang sudah tertulis. Kalau diambil mungkin ada 7 poin, kalau tidak salah ada 9 poin, maaf saja. Nah, itulah berkali-kali kita menguang kepada anak-anak KSBL untuk mendapat jawaban yang dalam artian mungkin menguaskan kami. Jangan sampai ini sudah berlalu, cuma beberapa kali kita bertemu, tapi saya ingat saat ini jawaban belum ada. Jika ada yang pasti, luar yang juga belum ada yang terrealisasi. Baik, salah satunya tempatan yang berkait dari mereka, dari warga DRW11, itu antara lain, tenaga kerja lokal. Kemudian, ada juga ada ketutupan tentang memperhatikan perasaan anak untuk sumber. Kemudian, ada yang poin ketiga, itu adalah meminta ID-nya diganti, karena mereka kurang kuas atas jawaban. Sejauh ini, pihak pahusahaan bakal mengiraan terutama hatikan serta nimbang-nimbang karena pangdong sok warga. ETHT bakal segancana dilaporkan kan uboga pahusahaan. Warga kerajangji upama pihak pahusahaan tachanwayenohonan jangjina, pihaknya bakal terus ngelakonan aksi kelawan ngawupkan masa anului rea. Heri Setiawan, Bandung TV